Restoran Perancis Selamat datang di Restoran Perancis, Kiki, di mana kamu bisa merasakan masakan Perancis terbaik. Saat bersantap di Restoran Perancis, kamu memerlukan pakaian formal. Jas dan gaun adalah pilihan yang bagus. Pertama-tama, tata peralatan makan. Penataan peralatan makan di Restoran Perancis mempunyai aturan yang ketat, jangan diletakkan sembarangan. Dua pelanggan membutuhkan dua perangkat peralatan makan. Halo, kami ingin memesan. Makanan Perancis termasuk hidangan pembuka, hidangan utama, dan hidangan penutup. Semua disiapkan dan disajikan secara berurutan. Pertama, pesan hidangan pembuka. Salat. Lalu, pilih hidangan utama. Ikan sebelah goreng. Terakhir, pilih hidangan penutup. Krep. Hidangan pembuka. Salat. Pilih peralatan yang kamu butuhkan. Pilih peralatan yang kamu butuhkan. Pisau sayuran. Sendok. Telur. Silahkan pilih jenis salat untuk pelangganmu. Salat tuna. Salat. Campuran sayuran atau buah-buahan yang dibumbui dengan saus. Buat salatnya. Kerok daging ikannya. Pilih piring yang terlihat bagus. Pilih tiga bahan untuk salat. Pilih peralatan yang kamu butuhkan. Pilih saus. Mayonese. Ayo temukan bumbu-bumbu ini. Mostar kuning. Minyak kedelai. Garam. Jus lemon. Kuning telur. Minyak kedelai. 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 Wow, salat yang enak sudah selesai. Maaf sudah menunggu. Ini hidangan pembukamu. Sebelum mulai makan, lipat serbet menjadi dua dan letakkan di paha. Hidangan utama, ikan sebelah goreng. Pilih peralatan yang kamu butuhkan. Ikan sebelah goreng adalah hidangan Perancis yang umum. Kulitnya yang renyah dan dagingnya yang empuk dan lembut sangat disukai. Ikan sebelah goreng Lada hitam Garam Rendam ikan sebelah dalam susu agar empuk. Susu Tepung Lalu lumuri dengan tepung Pilih peralatan yang percaya. Anak Dimit Pilih peralatan. Pilih peralatan yang mengejumat. Apakah rasa ada yang mengekinkan? Dan Di sebuah restoran Perancis, staf pelayan akan mengeluarkan tulang ikan sebelum disajikan kepada pelanggan. Pilih piring yang terlihat bagus. Ikan sebelah goreng yang gurih sudah matang. Ini hidangan utamamu. Bonapetit! Jika kamu sudah selesai makan, letakkan pisau dan garpumu di sebelah kanan piringmu. Hidangan penutup krep Pilih peralatan yang kamu butuhkan. Tongkat krep Stun penjual Krebs dapat disajikan dengan berbagai hiasan dan isian, serta berbagai selai. Teksturnya luar biasa dan begitu juga rasanya. Membuat krebs Tambahkan sedikit minyak di wajan. Sebarkan adonan. Pilih rasa selai yang kamu suka. Apa bahan lain yang ingin kamu tambahkan? Semuanya terlihat... Seluruh... selamat menikmati pilih piring yang terlihat bagus terakhir oleskan dengan selai manis krepnya sangat lucu hidangan penutupmu siap silahkan menikmati setelah makan ingatlah untuk menggunakan sudut serbet untuk menyekam mulut dan jarimu biasanya orang akan menikmati secangkir kopi setelah hidangan penutup yang menandakan akhir dari makanan Perancis selamat menikmati